Halo Sportmania, berikut hasil pertandingan perempat final Indonesia Master 2022 yang berlangsung di Malang, Indonesia. Berikut hasil pertandingannya. Bermain di partai pertama di ganda campuran, Jafar Hidayatullah dan Aisyah Salsabila menang melawan Yujiro Nishikawa dan Saori Ozaki dengan skor 21-19, 10-21, 8-21 dalam durasi 49 menit. Ruseli Hartawan kalah dari Komang Ayu Cahyadewi dalam dua set dengan skor 15-21, 13-21 dalam durasi 29 menit. Dejan Ferdinand Shah dan Gloria Emanuel lolos ke babak berikutnya setelah menang dari Amri Shahnawi dan Winnie Octavina Kandau dengan skor 14-21, 14-21 dalam durasi 30 menit. Akbar Bintang Cahyono dan Marseilla Giska Islami harus tersingkir setelah kalah dari Jiang Senbang dan Wei Yassin dengan skor 21-13, 21-16 dalam durasi 27 menit. Di Tunggal Putra, Christian Adinata juga tersingkir setelah kalah dari Chia Haoli dalam permainan tiga set dengan skor 16-21, 21-17, 21-17 dalam durasi 62 menit. Pasangan baru, Hafiz Faisal dan Melati Daefa Oktavianti juga tersingkir setelah kalah dari Cheng Xing dan Chen Fang Hui dengan skor 12-21, 21-11, 21-19 dalam durasi 53 menit. Rahmat Hidayat dan Pramudia Kusumawardana berhasil melaju ke babak berikutnya setelah menang melawan Junaidi Arief dan Haikal Muhammad dengan skor 21-13, 21-14 dalam durasi 25 menit. Nita Violina Marwah dan Triola Nadia tersingkir setelah kalah dari Kim Min Ji dan Sung Yeon Seong dengan skor 16-21, 21-19, 21-13 dalam durasi 51 menit. Jesita Putri Miantoro dan Febi Setia Ningrum menang melawan Rydia Aulia Fatasha dan Kelilarisa dengan skor 21-16, 21-10 dalam durasi 27 menit. Itulah hasil pertandingan Indonesia Master sementara, nantikan update berikutnya.